Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku mendapat masukan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, wali kota Solo Gibran enggan membeberkan isi nasihat dari kedua tokoh politik itu. Dikutip dari tribunjakarta.com, Gibran bertemu dengan Ketum PDIP dan Ketum Partai Gerindra di hari yang sama namun tempat berbeda pada Sabtu 18 Juni 2022. Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo tak menepis ketika ditanya terkait dukungan maju di pilihan gubernur. Ia menuturkan dalam pertemuan tersebut memang ada pembicaraan mengenai politik. Meski begitu, Gibran tak menyebut akan diusung di Pilguk Provinsi mana. Santer terdengar, wali kota Solo itu akan dimajukan oleh PDIP dan Gerindra di Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Gibran mengatakan ia mendapat pesan khusus baik dari Megawati maupun Puan Maharani. Dijelaskan olehnya, pertemuan yang berlangsung di rumah Megawati bertujuan mengantar souvenir dan katalog saat berada di Paris, tak membahas calon gubernur DKI Jakarta. Sementara itu, sebelum bertemu Megawati, Gibran terlebih dahulu berkunjung ke kediaman Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo menyarankan walkot Solo tersebut untuk maju menjadi gubernur. Dalam kunjungannya ke rumah Prabowo, Gibran tak hanya belajar berkuda, ia juga mendapat hadiah sepatu dan masukan mengenai karir politiknya setelah menjabat wali kota Solo. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, diketahui kembali menjatuhalkan pertemuan keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!